Sebelum mengembuskan napas terakhir karena positif terinfeksi virus corona, diketahui wali kota Banjarbaru, Najmi Adani, menyampaikan pesan terakhirnya. Dalam video berdurasi 2 menit, Najmi mengingatkan masyarakat agar persoalan COVID-19 ini jangan dianggap enteng. Ia menegaskan bahwa virus corona memang nyata dan harus dilawan. Video tersebut diunggah oleh Najmi Adani melalui akun Instagram pribadinya, pada 27 Juli 2020. Awalnya dalam video itu, Sang Wali Kota menyampaikan tentang kondisinya yang positif terinfeksi COVID-19 kepada masyarakat kota Banjarbaru. Selanjutnya, ia pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian, masih di video tersebut, Najmi juga memohon maaf apabila pelayanan di Banjarbaru masih kurang maksimal. Namun kini, Sang Wali Kota telah berpulang pada resmin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah. Kondisi Najmi dikabarkan menurun drastis di RSUD Ulin Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Pihak rumah sakit pun disebut harus memasangkan ventilator untuk membantu pernafasan Najmi. Dikutip dari tribun Banjarbaru.com, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr. Suciyati mengatakan bahwa kondisi tersebut cukup mendadak, karena sebelumnya saturasi oksigen di tubuh Najmi terpantau masih cukup baik, yaitu di atas 90 persen. Hingga kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kondisi rendahnya saturasi oksigen di tubuh Najmi masih terjadi. Dengan saturasi oksigen tersebut demikian, kata Suciyati, jelas menunjukkan pernafasan seseorang terganggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Tribuner, sekian informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!